Intro Inilah 5 sepeda motor yang paling irit bahan bakar di Indonesia Sepeda motor merupakan moda transportasi yang sangat populer di masyarakat pada saat ini Ada banyak faktor yang membuat sepeda motor menjadi andalan masyarakat dalam melakukan aktivitas Bentuknya yang ramping sehingga membuat pengendaranya lebih mudah dalam melakukan manuver Sepeda motor juga dianggap sebagai alat transportasi yang sangat efisien dalam menggunakan bahan bakar Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrikan merk sepeda motor yang berlomba-lomba Dalam memproduksi sepeda motor dengan konsumsi bahan bakar yang paling irit Namun demikian, berdasarkan klaim dari pabrikan dan hasil tes ride yang dikumpulkan oleh banyak pihak Inilah sepeda motor yang paling irit Nomor 5 Honda Vario 125 Fi Daya jangkaunya kurang lebih 58,1 km per liter Honda Vario 125 adalah motor metik dengan kapasitas mesin besar Dengan konsumsi bahan bakar yang sangat irit Motor dengan kapasitas silinder sebesar 125 cc Ini ternyata mampu menempuh jarak sekitar 58,1 km per 1 liter bahan bakarnya Hal ini tidaklah mengejutkan Karena selain menggunakan teknologi injeksi PGM Fi milik Honda Vario 125 juga memiliki satu lagi teknologi anjar yang disematkan Teknologi itu adalah Edling Stop System atau ISS Edling Stop System akan membantu membuat mesin motor ini mati ketika mengalami kondisi idli Atau tidak bergerak selama 3 detik Anda dapat dengan mudah menyalakan mesin kembali hanya dengan memutar gas Selain itu Honda Vario Tecno 125 juga memiliki teknologi yang sama seperti dimiliki oleh Honda PCX Yaitu AGC Starter Teknologi ini membuat Honda Vario Tecno 125 tidak menimbulkan bunyi berisik pada saat starter Dapat dipastikan penambahan teknologi Edling Stop System ini Membantu menambah irit konsumsi bahan bakar dari Honda Vario ini Nomor 4, Honda Supra X 125 PGM Honda Supra X 125 merupakan produk keluaran Honda yang mengusung teknologi anjar Honda dalam hal sistem pembakaran injeksi Teknologi yang dikenal dengan istilah PGM Fi atau Programmer Fuel Injection Ini memang sudah menjadi primadona dari pabrikan Honda sejak pertama kali diluncurkan sampai saat ini Dari hasil kalian pabrikan dan tes beberapa pihak Dan juga berbagai sumber dapat disimpulkan secara relatif Motor yang mengusung mesin dengan kapasitas 125 cc ini Mampu bergerak sejauh kurang lebih 62 km Hanya dengan penggunaan 1 liter bahan bakar Nomor 3, Honda Absolute Revo Fi Untuk kelas motor bebek Sepertinya masih didominasi oleh merek Honda Dapat dilihat salah satu motor bebek dengan kapasitas mesin 110 cc andalan Honda Pada kelas menengah ke bawah Yaitu Honda Absolute Revo Fi Memiliki rasio konsumsi bahan bakar sebesar 62,2 km per liternya Hal ini disebabkan karena selain kapasitas mesin yang kecil Honda Absolute Revo ini juga menggunakan teknologi Injeksi yang sama seperti yang digunakan Supra Honda X 125 Fi Dengan harga yang relatif murah dan klaim konsumsi bahan bakar seperti itu Maka wajar saja banyak sekali pihak-pihak perusahaan Yang menggunakan Honda Absolute Revo Fi sebagai kenderaan operasional bagi karyawan-karyawan mereka Nomor 2, Yamaha Jupiter Z1 Kali ini Yamaha motor Indonesia menyumbang bebek dengan 115 cc nya Yaitu Yamaha Jupiter Z1 Dengan menggunakan teknologi YMJ-T milik Yamaha Jupiter Z1 diklaim mampu menempuh jarak sejauh kurang lebih 69,88 km per liter bahan bakarnya Hal ini dipengaruhi oleh teknologi Injekts Yang dimilikinya Sehingga membuat konsumsi bahan bakar dari motor ini pun menjadi lebih irin Dari generasi sebelumnya yang masih menggunakan sistem kaburator Dan yang pertama adalah Suzuki Next Ini adalah motor yang paling irit yang disemankan oleh Suzuki Next Motor Matic imut keluaran Suzuki tersebut berhasil mencatat konsumsi bahan bakar yang jauh meninggalkan motor-motor lainnya Suzuki Next mampu menempuh jarak kurang lebih 79,6 km per 1 liter bahan bakarnya Walaupun Suzuki memiliki produksi motor yang tidak sebanyak Honda ataupun Yamaha Namun ternyata hal ini Tidak mengurangi kredibilitas Suzuki sebagai salah satu proseden motor yang besar Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih telah menonton